Assalamualaikum, hai semua, ini adalah orderan kue klepon yang kesekian kali selama sebulan dan uniknya semua minta dibikin sebagai kue hantaran lamaran dan pernikahan kue ini tampilannya sangat cantik dan menarik, rasanya enak, kenyal, lembut dan juga lumer ini modalnya cuma 300 gram tepung beras ketan dan ini aku yakin banget akan jadi tren di tahun 2023 tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya langkah pertama aku sudah siapkan kelapa parut, kemudian aku tambahkan garam, kemudian diaduk sampai semua tercampur rata kemudian tambahkan daun pandan, biar awet aku akan kukus kelapa parutnya selama 15-20 menit bila selesai dikukus, kemudian sisikan daun pandan, kemudian taruh di wadah yang lebih besar, kemudian biarkan hingga dingin ini kelapanya kelapa yang tidak terlalu tua, juga tidak terlalu mudah, kemudian di parut kasar seperti ini ya teman-teman kemudian aku ada sekitar 150 gram gula merah yang sudah disisir oke langkah selanjutnya, siapkan wadah dan masukkan tepung beras ketan kemudian tambahkan tepung beras biasa fungsinya nanti sewaktu diolini, hasil adonan menjadi keras dan tidak terlalu lembek ya teman-teman agar kelapanya kenyal, aku tambahkan juga dengan tepung tapioca jangan lupa juga tambahkan garam, kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata kemudian tuangkan airnya, ini nuanginya secara bertahap ya teman-teman, sedikit demi sedikit sambil diuleni untuk airnya, aku menggunakan air dingin, ini air dingin yang matang ya teman-teman jangan menggunakan air mentah, ini tidak sehat dan tidak higienis uleni sampai bisa dibentuk seperti ini nah ini sudah kalis, sudah bisa dibentuk kemudian aku akan bagi adonan menjadi 4 bagian sama rata bila ditimbang, ini beratnya kira-kira 150 gram kemudian pipihkan adonan seperti ini selanjutnya akan kita kasih warna untuk menuang warnanya, menggunakan lidi ya teman-teman agar nanti tidak kebanyakan tambahkan pewarna secukupnya dan untuk warnanya, ini sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman atau sesuai dengan pesanan pelanggan kalian kali ini aku menggunakan warna hijau, warna ungu, warna pink dan warna kuning ini adalah kombinasi yang sangat bagus ya teman-teman kalau kalian kira-kira sukanya warna apa? silahkan tulis di kolom komentar ya nah setelah selesai diwarnai kemudian aku akan remas-remas adonan menggunakan telapak tangan supaya warna tercampur rata bila ini terlalu merepotkan, kalian bisa mengambil wadah yang lain uleni dengan wadah yang lebih kecil karena aku tidak mau kebanyakan cucian jadi aku cukup menggunakan telapak tangan seperti ini ya karena ini masih mentah jadi warnanya agak kelihatan pucat ya teman-teman nanti berubah setelah direbus jadi kelihatan lebih tua nah bila adonan mengeras atau mengering cukup tambahkan sedikit air di telapak tangan lalu remas-remas lagi ini adonannya nanti akan balik lagi menjadi lembut dan elastis ya teman-teman untuk satu bulatan seperti ini aku bisa menghasilkan 15 biji kue klempon bila ditimbang masing-masing beratnya 10 gram ya teman-teman kemudian pipihkan di atas telapak tangan lalu kita isi dengan isian gula merah secukupnya kemudian tutup nutupnya sekencang mungkin ya teman-teman dan serapat mungkin agar sewaktu direbus nanti gula tidak meleleh keluar dan bulatkan dan bulatannya sehalus mungkin agar nanti hasilnya lebih rapi dan bagus kemudian letakkan di atas biring teman-teman bisa juga langsung merebusnya tapi karena aku ingin lebih cepat dan tidak terburu-buru jadi aku taruh di piring dulu seperti ini malah ini nanti hasilnya akan lebih cepat dan menghemat waktu ya teman-teman lakukan hal yang sama sampai selesai bila kalian suka dengan video ini silahkan di like ya teman-teman bantu channel ini untuk berkembang dan biar aku makin semangat lagi bikin videonya dan sekiranya video ini bermanfaat silahkan di share di media sosial kalian masing-masing agar yang lain tahu cara membuat klepon untuk hantaran terima kasih kemudian aku sudah siapkan panci untuk merebus dan airnya ini sudah mendidih kemudian aku akan masukkan kue kleponnya satu persatu membuat kue klepon memang agak sedikit repot dan ribet ya teman-teman tapi nanti insya Allah hasilnya akan sepadan dengan prosesnya itulah mengapa kue klepon ini dijadikan lambang keuletan, kesabaran dan ketelitian jadi kalian harus tetap semangat ya kalau gagal coba lagi dan lagi rebusnya jangan banyak sekaligus ya teman-teman sedikit demi sedikit dulu agar matangnya merata dan apabila klepon ini sudah matang dia akan mengambang dengan sendirinya jangan rebus terlalu lama ya teman-teman agar tidak melar terlalu besar nah setelah matang ini warnanya jadi kelihatan lebih cantik ya teman-teman kemudian akan kita taruh langsung di atas parutan kelapa kemudian segera baluri dengan parutan kelapa agar tidak lengket satu sama lain sambil disisihkan ya teman-teman nanti masih ada banyak sisanya yang belum direbus rebus semua klepon sampai selesai dan lakukan hal yang sama hingga kleponnya habis cara merebusnya ini sama dengan yang pertama ya teman-teman bila sudah mengambang seperti ini segera angkat dan tiriskan gimana teman-teman sejauh ini masih mudah diikuti ya kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar pasti aku jawab satu persatu kemudian ini juga akan kita langsung taruh di atas parutan kelapa ya teman-teman ini enggak usah nunggu dingin ya teman-teman langsung saja begitu sudah masak kemudian dilabaluri dengan parutan tepung kelapa nah bila sudah dibaluri semua dengan parutan kelapa kemudian kita tunggu hingga benar-benar dingin sebelum kita mengemasnya untuk mengemasnya aku masukin ke dalam kemasan mika kecil seperti ini ya teman-teman untuk satu kemasan mika ini isinya 4 klepon dengan warna yang berbeda dan untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 60 biji klepon nah kemudian akan kita tutup mikanya dengan menggunakan solatik atau teman-teman bisa juga menggunakan staples nah setelah itu baru kita masukin ke dalam nampan atau bagi hantaran seperti ini ini hasilnya akan kelihatan lebih rapi ya teman-teman daripada dimasukkan langsung ke dalam bagi hantaran untuk satu bagi hantaran ini isinya 12 kemasan mika ya teman-teman kemudian akan kita tutup dan kita akan beri hiasan atau dekorasi buat pemanis caranya gampang banget sesuaikan ukuran pita dengan ukuran panjang dan lebar bagi hantaran kemudian ini merekatkannya menggunakan double tip ya teman-teman nah untuk bagian sambungannya yang kelihatan gak rapi kita sembunyikan di bawah bagi hantaran cukup tarik seperti ini kemudian aku akan tempeli dengan pita instan atau pita tarik untuk pembeliannya silahkan cek bagian deskripsi ya teman-teman aku sertakan linknya atau teman-teman bisa juga membelinya di toko ATK atau toko bahan kue biasanya ada dan banyak untuk tali pitanya ini ujungnya aku akan tempeli dengan solatip kemudian bagian ujungnya aku akan sembunyikan di bawah bagi hantaran biar kelihatan lebih cantik dan menarik juga kelihatan lebih rapi untuk kue klepon ini kalian juga bisa menjualnya dengan kemasan mika seperti ini agar lebih menarik kalian bisa menempeli dengan stiker untuk harga modal dan harga jual mungkin akan berbeda di tiap daerah ya teman-teman sesuaikan dengan daerah masing-masing seperti ini hasilnya kue klepon modal 300 gram tepung beras ketan semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian siapa tahu ini akan menjadi tren hantaran di tahun 2023 terima kasih sudah menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton